Intro Shialum Apa kabar Jemaat KAB? Antusias, just do it Yes Sekali kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Ya saya percaya Bapak Ibu Mungkin dari Bapak Ibu Ada yang upacara kemarin Ya atau tadi pagi ada yang mengikuti lomba gitu ya Jalan pagi dan sebagainya Ya saya mengucapkan dirgahayu Indonesia Ya bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Bapak Ibu ya Merdeka Bapak Ibu keselam Tuhan Sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan Saya mau tanya siapa yang hari Jumat kemarin Datang di ulang tahun gereja yang ke-20 Lambaikan tangan Siapa yang diberkati Tuhan Lambaikan tangan Ya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Haleluya Ya saya percaya Bapak Ibu 20 tahun bukanlah waktu yang pendek Ya dan juga bukanlah waktu yang panjang juga Tetapi 20 tahun kita bisa melihat bagaimana penyertaan Perlindungan dan berkat Tuhan melimpah Atas GB keluarga Allah Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Nah Bapak Ibu hari ini Di tanggal 18 gitu ya Kita memperingati Kemarin kita memperingati dirgahayu Indonesia yang ke-79 tahun Ya apakah waktu yang panjang? Ya apakah waktu yang pendek juga? Ya Bapak Ibu ya Tetapi kalau hari ini kita masih merdeka Dan kita masih ada semua karena penyertaan Tuhan Yang bercerita katakan amin Nah mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi dari kepala Sama-sama dengan saya Katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan Berkat Tuhan atas saya melimpah Dan saya lebih dari pemenang Semua yang bercerita bersama dengan saya katakan amin Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Nah Bapak Ibu kita masih dengan tema seri bulan Agustus Yaitu The DNA atau DNA Nah saya percaya Bapak Ibu bahwa DNA kita adalah DNA Kristus Yang setuju katakan amin DNA kita tidak akan hilang Bapak Ibu DNA kita akan tetap melekat dalam tubuh kita Tetapi karena ada virus dosa Sehingga terkadang kita melupakan DNA kita Tetapi DNA Anda tidak hilang DNA Anda tetap Anda adalah anak-anak Allah Yang percaya katakan amin Nah minggu pertama Bapak Ibu Bang Gembala Menyampaikan firman Tuhan dengan tema DNA kita adalah DNA Surat Kristus Atau DNA kita adalah DNA Kristus Percaya atau tidak Bapak Ibu Bapak Ibu adalah kitab ke 67 Yang dilihat oleh semua orang Yang setuju katakan amin Ya 66 kitab yang ada di Alkitab Mungkin banyak orang tidak membaca Tapi tahukah Anda bahwa Bapak Ibu Pasti dibaca oleh orang Justru dengan apa yang kita lakukan Banyak orang bisa menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yang percaya katakan amin Lalu yang kedua Bapak Ibu Minggu lalu saya sampaikan di Ibadah yang sore Bapak Ibu Bahwa DNA kita adalah DNA yang merdeka Sama-sama katakan amin merdeka Merdeka dari apa? Dari pikiran yang tumpul Dari mata yang terselubung Bapak Ibu Engkau diberdekakan Sama-sama katakan saya dimerdekakan Nah yang ketiga Bapak Ibu Di ulang tahun gereja Saya dan Pak Gembala membahas tentang DNA kita Kita memiliki iman bersama dengan Tuhan Dan kita punya visi di dalam Tuhan Nah ini saling berkaitan dan tidak akan terpisahkan Kalau Tuhan memberikan iman Tuhan pasti memberikan visi Yang merdeka katakan amin Kalau Tuhan memberikan visi Tuhan pasti memberikan iman dalam kehidupan kita Karena itu gereja kita Gading pantai Dibangun Bapak Ibu Tadi Pak Gembala menceritakan Kalau dilihat gitu Bapak Ibu Seolah-olah tidak mungkin Tapi kalau Tuhan sudah memberikan visi Tuhan pasti memberikan iman Yang merdeka katakan amin Nah hari ini Bapak Ibu Tema saya adalah DNA kita adalah Pahlawan sejati Sama-sama katakan pahlawan sejati Sama-sama katakan saya adalah pahlawan sejati Ya lihat kanan kiri Depan belakang katakan Kamu adalah pahlawan sejati Ya Nah apa itu pahlawan Bapak Ibu Ya kita mengenang jasa pahlawan Bapak Ibu Apa sih pahlawan itu Saya tulis disini Bapak Ibu Bahwa orang yang berjuang Sama-sama katakan berjuang Ya berjuang dengan gimana Dengan gagah berani Dan membela apa Kebenaran Nah secara etimologis Etimologis itu apa sih Akar kata dari pahlawan Ya itu etimologisnya apa Pahlawan berasal dari akar kata Pahala Dan berakhiran wan Artinya manusia Jadi sebenarnya kata pahlawan itu Asal katanya adalah pahlawan Oke Bukan pahlawan Tapi pahlawan Artinya apa sih Pahlawan itu mereka yang Pantas memperoleh Pahala Karena jasa-jasanya Bagi perjuangan Untuk menegakkan Apa Kebenaran Nah hal yang unik Bapak Ibu Bahwa pahlawan Bukan hanya apa yang sudah dikerjakan Tetapi kita menjadi pahlawan Karena Tuhan terlebih dahulu Memilih setiap kita semua Pahlawan itu Bapak Ibu Kalau kita katakan ya Wah Pak Purnomo Pahlawan Kalau saya berkata Wah Pak Purnomo ini Pahlawan Berarti Pak Purnomo Adalah seorang pahlawan Pak Purnomo Tidak bisa mengklaim Dirinya sendiri Aku ini pahlawan Tidak bisa Bapak Ibu Betul ya Ada yang berkata Oh aku ini pahlawan Dalam rumah tangga Aku pahlawannya Dalam gereja Aku pahlawannya Dalam usaha Kalau tidak ada Aku sebagai direktur Tidak mungkin bisa Aku ini pahlawan Tidak bisa Bapak Ibu Pahlawan itu Pengakuan orang lain Terhadap seseorang Betul atau betul Mengapa Bapak Ibu Para pahlawan-pahlawan Yang menumpahkan darah Sehingga Merdeka tahun 45 Dikatakan pahlawan Mereka tidak mengklaim Dirinya pahlawan Tetapi banyak orang Berkata bahwa Mereka adalah Pahlawan Karena mereka berjuang Karena mereka Menumpahkan darah Sehingga hari ini Indonesia Merdeka Sampai sini Bapak Ibu Menangkap sesuatu Ya Berarti Bapak Ibu Menjadi seorang pahlawan Bukan karena kondisi Tetapi menjadi pahlawan Adalah karena Semangat juangnya Untuk membela kebenaran Nah tetapi Apakah benar Bahwa pahlawan itu Setelah kita Melakukan sesuatu Indonesia Sorry Dunia selalu mengatakan Bahwa di saat kita Melakukan sesuatu Yang besar Maka kita disebut Pahlawan Berbeda Bapak Ibu Dengan iman Kristen Perhatikan Bapak Ibu Hakim-hakim 6 Ayat 12 Sampai 13 Ya Ini adalah cerita Tentang Gideon Ayat 12 Kita sama-sama baca 2 3 Malaikat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Dan berfirman Kepadanya Demikian 2 3 Tuhan Menyertai engkau Ya Pahlawan yang Gagak berani Kalau Bapak Ibu Baca Ayat atasnya Ayat 11 Gideon itu Tidak sedang berperang Gideon itu Sedang bersembunyi Dari orang-orang media Saya mau beritahu Bapak Ibu Kalau ada orang Bersembunyi Tidak mungkin Gagak berani Betul atau betul Ya Siapa disini Pernah di Kedor Dep Dep Kolektor Ya Ya Kalau sembunyi Berarti Bapak Ibu Gagak berani Betul atau betul ya Kenapa Karena kita sedang ketakutan Kita sedang kalah Karena itu Kita sembunyi Tetapi Bapak Ibu Di tengah Di tengah-tengah Dimana Gideon sembunyi Malaikat Tuhan Menampakan diri Dan berkata Tuhan menyertai Engkau Yah pahlawan Yang Gagak berani Saya mau beritahu Bapak Ibu Gak ada pahlawan-pahlawan Betul atau betul ya Gak ada pahlawan-pahlawan Bapak Ibu Ya Tidak hanya itu Setelah Malaikat Tuhan Berkata kepada Gideon Gideon menjawab Jawab Gideon kepadanya Dua tiga Ah Tuhanku Jika Tuhan menyertai kami Mengapa semuanya ini Menimpa Kami Ya Ah Tuhan Kenapa ini menimpa aku Jika Engkau menyertai kami Mengapa aku Omsetku turun Tuhan Kalau Engkau menyertai kami Kenapa aku rugi banyak Kenapa aku sakit Kenapa Kok pinjolku tambah numpuk Misalnya Bapak Ibu Ya Ada lagi Bapak Ibu Tuhan Kalau Engkau menyertai aku Tuhan Mengapa Tuhan Engkau biarkan dia Meninggalkan aku Ya Mulai Bapak Ibu Semuanya ya Saya mau beritahu Bapak Ibu Lalu ke tangan Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu Dimanakah segala Perbuatan-perbuatanmu Yang ajaib Yang diceritakan oleh Nenek moyang kami Kepada kami Yang diceritakan Pak Gembala Katanya Tuhan itu Menyembuhkan Katanya Tuhan itu Memberkati Mana Ya Ketika mereka berkata Bukankah Tuhan telah menuntun kami Keluar dari Mesir Tetapi sekarang Tuhan Membuang kami Dan menyerahkan kami Kedalam cengkraman Orang Median Kok semakin Ake masalah Katanya Tuhan Menyertai Saya mau beritahu Bapak Ibu Identitasmu Atau kepahlawananmu Bukan karena Kondisimu Tapi Karena Tuhan Sudah Memilih Engkau Merdeka Merdeka Bapak Ibu Engkau dimerdekakan Bukan karena Kuat dan gagahmu Tetapi karena Pengorbanan Yesus di atas Kayu salib Engkau dimerdekakan Amin Sama Bapak Ibu Engkau menjadi pahlawan Bukan karena Engkau hebat Bukan karena Engkau pintar Bukan karena Engkau akan melakukan Sesuatu No Tetapi karena Tuhan memilih engkau Dan kalau Tuhan memilih engkau Tuhan akan Menyertai engkau Kalau Tuhan Menyertai engkau Tuhan akan Memberikan kekuatan Kalau Tuhan Memberikan kekuatan Tuhan pasti akan Memberikan jalan keluar Sebab Bagialah Tidak Ada Yang mustahil Saya gak tahu Bapak Ibu Di hari kemerdekaan ini Berapa banyak Masalah yang Engkau hadapi Ya Ada yang masalah Dengan keluarga Ada yang masalah Dengan kesehatan Ada yang masalah Dengan ekonomi Dan ada masalah Tentang Percintaan Gitu ya Tetapi saya Mau beritahu Bapak Ibu Engkau Tetap Pribadi Yang paling Disayang Tuhan Dan engkau Sekalipun Tidak akan Pernah ditinggalkan Engkau tidak akan Pernah dilepaskan Bahkan Engkau digandeng Dan engkau akan Dibawa Dari kemuliaan Sampai Kemuliaan Tepuk tangan yang Meriah buat Tuhan Karena itu Bapak Ibu Hari ini Ada tiga poin Yang saya akan Bagikan kepada Bapak Ibu Bahwa yang pertama Pahlawan sejati Adalah Pejuang Sama-sama Kata pejuang Anda tidak akan Pernah menemukan Pahlawan Yang tidak pernah Berjuang Setiap Pahlawan Pasti Berjuang Halo Karena itu Kalau kita ada DNA Bahwa kita Lebih daripada Pemenang Bukan berarti Kita enak-enakan Kita tetap Harus Berjuang Yang setuju Katakan amin Perhatikan Bapak Ibu Yohanes 8 Ayat 30-31 Kita baca Sama-sama Saya lihat Bapak Ibu Kemarin kelihatannya Bangun pagi Habis upacara Tadi pagi Jalan pagi Sehingga kelihatannya Agak ngantuk Apalagi Banyak diskon Di mal Bapak Ibu Diskonnya cukup Gede loh Ada yang 79% Ada yang 65% Dari makanan Sepatu Semua diskon Semarin ini Pergi sana semua Bapak Ibu Yuk sama-sama kita baca 2-3 Setelah Yesus Mengatakan Semuanya itu Banyak orang Percaya Kepadanya Stop Setelah Yesus Mengatakan Semuanya itu Apa sih yang Yesus Katakan Bapak Ibu bisa baca Bapak Ibu Yesus mengajar Dia berkata Bahwa aku bukan Dari dunia ini Aku adalah Terang dunia Dan sebagainya Bapak Ibu Nah Seketika Yesus Mengatakan Dan mengajarkan itu Banyak orang Apa Percaya Nah satu hal Yang saya mau beritahu Bapak Ibu Percaya Tuhan Itu mudah Betul ya Tuhan pokoknya Aku gadol Gusti Wah percaya Tetapi untuk Konsisten percaya Itu gak mudah Di saat Badai menerpa Bapak Ibu Apakah engkau Tetap percaya Kepada Tuhan Di saat mungkin Pendetamu Mengecewakan engkau Dimana mungkin Teman sekerjamu Atau bosmu Mengecewakan engkau Untuk tetap Percaya Itu bukan hal yang mudah Perlu perjuangan Yang setuju Katakan Amin Lalu ayat 31 Berkata seperti ini Maka katanya Dua tiga Kepada orang-orang Yahudi Yang percaya Kepadanya Jikalau kamu tetap Dalam firmanku Kamu benar-benar Adalah muridku Menjadi murid itu perlu Perjuangan Betul atau betul? Kemarin Kemarin Bapak Ibu Anak saya Setelah Jumat kemarin Senang-senang Ulang tahun Nari-nari Lipsticknya Muenor Bapak Ibu Baju ini Joss Bapak Ibu Semangat Akhirnya Tidak bisa Move on Iya kan Loh Loh siapa? Aku bilang Yang Mombok Bolos Nota Sakno Are Daisa Soalnya Jumat itu Sudah Ejen Untuk Ibadah Ulang tahun Supaya Memperbaiki Nilai Harus Bangun Jam Bukan setengah Tujuh Tapi setengah Enam Halo Saya mau tanya Bagi anak muda Yvon Bangun Setengah Enam Baru tidur Jam setengah Satu Perjuangan gak? Jokoh anak Bapak Ibu Bapak Ibu dan saya Juga perjuangan Betul atau betul? Ya Karena itu perjuangan Sama-sama kata perjuangan Ya Saya Bapak Ibu Tadi pagi gak keluar Ya saya Udah ngobrol dengan Pak Mulia Ya Saya ini belum ngerjain tugas saya Bapak Ibu Kurang dua Ya Deadlinenya tanggal 31 Bapak Ibu Ya gimana saya mau ngerjain deadline Bapak Ibu Loh banyak yang harus diurus untuk ulang tahun gereja Ya terus bagaimana? Ya mulai minggu depan lembur ngerjain Bapak Ibu Perlu perjuangan gak? Perlu Ya Apalagi Pak Mulia Bapak Ibu kalau ngomong dengan Pak Mulia Pak Mulia sekarang gak bisa bahasa Indonesia Bisanya bahasa Ibrani dan Yunani Perlu perjuangan Bapak Ibu Perlu ada sesuatu yang harus dikorbankan Nah untuk menjadi murid Tuhan Perlu perjuangan Ibadah kemarin Bapak Ibu tidak akan berjalan dengan baik Kalau tidak ada yang berjuang Betul ya? Wah kalau Bapak Ibu lihat para volunteer Bapak Ibu ya Mulai dari latihan ya harusnya Sabtu enak-enak makan enak latihan sampai jam 8.30-9 Bapak Ibu Ya belum lagi geladih bersih Belum lagi pemain musik itu mesti ngafal lo not wake Bapak Ibu Setiap latihan not di ganti Bapak Ibu Ya dan yuk kita beri tepuk tangan untuk para volunteer yang melayani Ya meskipun kemarin Bapak Ibu jingkrak-jingkrak sekarang tetap ibadah Ya bukan supaya tetapi karena dia terlebih dahulu melayani kita Tepuk tangannya muria buat Tuhan kita Ya Bapak Ibu perlu perjuangan Gereja ini pun perlu perjuangan Halo dari tunjungan plasa 3 lantai 7 Tiba-tiba harus keluar Wah belum Bapak Ibu Ya TP 3 lantai 7 kita punya mulia sari Bapak Ibu Ya punya barat Wah seneng Tiga tengah timur barat kita kuasai Bapak Ibu Ya barat tutup ya kan Timur tutup pas itu Ya tengah-tengah harus pindah Pindah ke TP 5 Bapak Ibu ITP 4 Ya kan Wah wes enak Bapak Ibu Ditendang lagi Bapak Ibu Ada masalah lagi Bapak Ibu Tapi saya mau bertahu Saya beritahu Bapak Ibu Bapak Ibu Permasalahan tidak akan pernah menghentikan engkau Tapi permasalahan akan membuat engkau bertumbuh Di saat engkau berjuang Di saat engkau berusaha yang terbaik Tuhan berikan hikmat Tuhan berikan kekuatan Dan Tuhan memberikan berkatnya Yang percaya Beli tepuk tangannya muria buat Tuhan Karena itu Bung Karno berkata seperti ini Ya ini terkenal Bapak Ibu ya Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan apa? Bangsamu sendiri Temenan Bapak Ibu Ya Allah mau menghancurkan Filistin muda Betul ya? Allah menghancurkan air muda Allah mau membentuk Israel umatnya sendiri Aduh Tuhan Betul atau betul? Ya Karena itu Bapak Ibu Perjuangan bukan hanya sekedar Yes aku menang No Tetapi konsisten Sama-sama kata konsisten Dan saya mau beritahu Membaca Alkitab Perlu perjuangan Iya Kok banter ku? Kayaknya banyak pergumulan anda ku Ya kan? Ya Bapak Ibu Karena gak mudah Masih enak lihat tiktok Saya akui Masih enak Apa lagi? Ya Mainan handphone Masih enak lihat Youtube Daripada baca Alkitab Memang Tetapi kalau engkau berjuang terus Bapak Ibu Percayalah Bapak Ibu Kiman Allah berkata Apa yang tidak pernah engkau lihat Apa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan pasti sediakan Ephesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 Yuk sama-sama kita baca Dengan suara yang keras Dua Tiga Akhirnya Hendaklah kamu Kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan Kuasanya Bentar Bapak Ibu Akhirnya hendaklah kamu Kuat Untuk jadi kuat itu perlu perjuangan Betul ya? Oke yuk ayat 11 Dua tiga Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan Melawan tipu muslihat iblis Bertahan itu loh Bapak Ibu Perlu perjuangan Ya Lalu ayat 12 dengan suara yang keras Dua tiga Karena Perjuangan kita Oke dua tiga Karena Perjuangan kita Bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Bukan melawan darah dan daging Engkau yang menerima Yesus Pasti diselamatkan Amin Pertanyaannya Di saat mulai ada informasi yang tidak benar masuk Di saat ada segala sesuatu yang negatif masuk Apakah engkau tetap berkata Bahwa dia adalah Tuhan Yang selalu menyertai aku Itu adalah sebuah tantangan Yang setuju katakan amin Karena itu Bapak Ibu Saya mau beritahu Seorang pahlawan akan terus berjuang Meskipun kondisinya kalah Next tolong Ya seorang pahlawan akan terus berjuang Meskipun kondisinya kalah Akan berdiri Meskipun ia jatuh Akan terus berusaha Meskipun ia gagal Karena pahlawan bukan tentang menang atau kalah Tetapi tentang berjuang Apakah pahlawan-pahlawan yang mati Pada saat kemerdekaan Indonesia Dia gagal Bisa dikatakan dia gagal Karena dia mati Betul Tetapi dia tetap menjadi seorang pahlawan Yang setuju katakan amin Bapak Ibu sama-sama katakan berjuang Sekali lagi katakan berjuang Meskipun ini Indonesia Saya harus katakan Sama-sama katakan Si Ayu Tepuk tangan yang meriawa Berjuang Bapak Ibu Apapun kondisimu Berjuang Jangan sedikit-sedikit menyerah Eh anak-anak milenial Bapak Ibu Dikosipin titik Terus pengen bunuh diri Patah hati Kaya kakak lanang lio Bapak Ibu Kaya kakak cewek lio Bapak Ibu Ditipu titik Rasai dunia runtuh Bapak Ibu silam Tuhan Semakin engkau Semakin engkau jatuh Bapak Ibu Tenang engkau gak akan sampai tergeletak Sebab tangan Tuhan memegang engkau Yang mencari kanan aneh Tepuk tangan yang meriawa Tuhan Saya suka ada quotes Bapak Ibu Ini sudah sangat familiar Bapak Ibu Bahwa keberhasilan itu Lawan kata keberhasilan itu bukan kegagalan Tapi lawan dari keberhasilan adalah Tidak pernah mencoba Jatuh, bangun Jatuh, bangun Merangka, berdiri lagi Bapak Ibu Percayalah Bapak Ibu Ceripayamu gak akan sia-sia Tuhan pasti memberikan hikmat Yang percaya katakan amin Cuknya Dien berkata seperti ini Selama hayat Ujuh Aduh iling-iling Dieng Bapak Ibu ya Selama hayat Masih dikandung badan Maka Tidak akan pernah kita Menyerah kepada apa Apapun Juga Jangan menyerah Ya Jangan menyerah Lihat kanan kiri kasih salam Katakan Jangan menyerah Never give up Ya Bapak Ibu kalau engkau menyerah Engkau gak akan melihat mujizat Tuhan Tapi kalau engkau berjuang Engkau akan melihat bagaimana pintu terbukakan Untuk kebesaran nama Tuhan Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yang kedua Bapak Ibu Yang kedua Saya cepat ya Yang kedua Pahlawan sejati Mengerti Kebenaran Ya Pahlawan sejati Sudah hanya berjuang Tetapi harus mengerti kebenaran Karena kalau berjuang Ya Berjuang di pihak yang salah Ya gak benar juga Bapak Ibu Yang betul saya katakan amin Ya Harus mengerti kebenaran Nah karena itu Yohanus 8 ayat 32 Berkata Dua tiga Dan kamu akan mengetahui Kebenaran Dan kebenaran itu akan Memerdekakan kamu Nah kalau kita baca ayat 31 Mengatakan Kalau engkau tetap dalam firmanku Engkau akan menjadi muridku Nah kalau kita berjuang Kita terus bertumbuh Terus belajar Kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu Apa sih memerdekakan? Akan membebaskan engkau Kebenaran itu akan Memberkati engkau Kebenaran itu akan Menyembuhkan engkau Kebenaran itu akan Memberikan damai sejahtera Akan memberikan penghiburan Akan memberikan Kepastian Akan memberikan Pengharapan Kesel loh Kalau harusnya tepuk tangan Bapak Ibu ya Ya Bapak Ibu Kebenaran itu akan Memerdekakan engkau Ya saya ditanya Bapak Ibu Kok gak bosan sih Bahas mengenai Anugrah Tuhan Kita dibenarkan Itulah kabar baik Betul ya? Siapa percaya bahwa kita Diberkati Tuhan? Lamekan tangan Siapa percaya bahwa Tuhan Memerikan damai sejahtera? Lamekan tangan Siapa percaya bahwa kita Ditebus oleh darahnya yang Bahan Lamekan tangan Salib Kristus selalu Selalu menjadi yang utama Yang percaya kata Nami Hari ini Bapak Ibu Ketahuilah Kebenaran Dietrich Bonhoeffer Berkata seperti ini Mengenal Kristus Adalah mengenal kebenaran Dan di dalam kebenaran itu Terdapat apa? Kekuatan yang membuat kita Menjadi Pahlawan iman Setiap orang yang berdiri Di sisi kebenaran Berdiri di sisi Kristus Dan itu adalah Keberanian Sejati Jadi Bapak Ibu Kalau engkau Berdiri bersama Di atas Firman Tuhan Artinya engkau Berpihak Kepada Kristus Yang suci kata namanya Ya Karena itu Bapak Ibu Ayo Belajar kebenaran Ya bosen-bosen Bapak Ibu Kita dorong Bapak Ibu Untuk baca Alkitab Lahung di dorong Ngayaknya Saya gak moconan Ya gak di dorong Betul atau enggak Betul ya Bapak Ibu Masih tetap betul Bapak Ibu Yuk baca firman Ya sama-sama Kataan baca firman Yohanes 17 Ayat 17 Berkata seperti ini Kuduskanlah mereka Dalam Kebenaran Yang keras Dua Tiga Firmanmu Adalah Kebenaran Bapak Ibu Gak ada yang lain Firman Tuhan Adalah kebenaran Ya Jangan mau Bapak Ibu Gampang Untuk diombang Ambingkan Dengan Informasi Yang palsu Dengan Pengajaran Yang palsu Apalagi Di Sosial media Hari ini Bapak Ibu Sangat mudah Sekali Orang berbicara Betul ya Oh dulu Saya masih ingat Bapak Ibu ya Jamannya Pak Harto Bapak Ibu Ya saya itu Kalau ngomong Siapa presiden Oh presiden kita Pak Harto Sekali ngomong Betul Ya Kenapa Karena bahaya Sekarang Bapak Ibu Masya bener Dicacimaki Karena Dekritik Wah jahat Bapak Ibu Betul atau betul Ya Karena itu Bapak Ibu Bapak Ibu harus punya Dasar fondasi Kebenaran Supaya Bapak Ibu Nggak diomong Amingkan Bayangkan Bapak Ibu Oke saya baca ini Bapak Ibu Supaya Supaya Bapak Ibu Paham ya Yohanes 14 ayat 6 Kata Yesus Kepadanya Dua tiga Akulah Jalan dan Kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Yesuslah Jalan Dan Kebenaran Dan hidup Saya mau tanya Yesus baik enggak Yesus sayang kita enggak Yesus cinta dengan kita enggak Oh kalau Yesus baik Dia itu sangat Baik Nggak mungkin Manusia dihukum Termasuk Saya enggak percaya Kepada Tuhan Kak Kiron dihukum Ya itu ada Bapak Ibu Ajarannya yang namanya Kristen Liberal Atau sekarang Kristen Progresif Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu Karena satu-satunya jalan Hanya melalui Salib Kristus Amin Satu-satunya jalan Enggak ada yang lain Dikatakan Akulah jalan Dan Kebenaran Dan apa Hidup Saya enggak tahu Bapak Ibu Mungkin kesehatanmu sudah mati Ya mungkin ekonomi sudah mati Mungkin keluarga Sudah mati Mungkin juga Rohanimu sudah mati Hari ini Saya mau beritahu Tuhan tetap sayang Kepada Anda Tetapi berbaliklah Kepada dia Sebab dia akan Membelikan jalan Kebenaran Dan hidup Tepuk tangan yang Meriah Bung Hatta Bekata Mumpung 18 Agustus Bapak Ibu Bung Hatta Wakil Presiden Bapak Ibu Pahlawan yang setia itu Berkorban Bukan buat Dikenal namanya Tetapi Semata-mata Membela Kebenaran Dan cita-cita Visi Tahu enggak Bapak Ibu Mengapa banyak Pahlawan yang mati Bapak Ibu Itu bukan karena Aku nih Kongkong maju Enggak Bapak Ibu Karena punya visi Betul Karena tahu kebenaran Karena targetnya adalah Merdeka Yang setuju katakan kami Perlu pengorbanan enggak Banyak Bapak Ibu Ya Perlu korban apa Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Tanggal 16 Agustus Ulang tahun gereja itu Banyak yang berkorban Berkorban waktu Betul ya Berkorban tenaga Berkorban uang Betul-betul ya Ya Berkorban banyak Bapak Ibu Tapi satu hal Mereka berkorban Bukan supaya Aku diberkati No Tapi karena Tuhan Terlebih dahulu Memberkati Hari ini Bapak Ibu Engkau adalah Seorang pahlawan Lihat kanan kiri Katakan kamu adalah pahlawan Ya Berkorban bukan supaya Tapi karena Berkorban apa sih Kadang kita perlu Meluangkan waktu Untuk membaca Firman Tuhan Betul Kadang kita perlu waktu Ya ini para Valentin disini Ada ko Yudi Ada ko Purnomo Ada ko Hendri Ini menginvestasikan Waktu loh Meluangkan waktu loh Untuk melayani Ko Yudi Dua kali ibadah ya Ko Yudi ya Tadi pagi Ya Lalu sekarang sore Ya kan Kemarin retret Betul ya Tanggal 16 Ulantan gereja Boleh masalah Konkutenan Ya Tapi Bapak Ibu Saya mau beritahu Buktinya tak lihat Tambah ganteng Masih tambah Guru titik Ya Ya Eh masih kuliah loh Bapak Ibu Masih banyak tugas Banyak gak tugas Oh enggak lah Ko Yudi pinter kok ya Ya Banyak tugas Bapak Ibu Ya tanya Apakah tugasnya langsung selesai semua Ya enggak Bapak Ibu Dicicil Bapak Ibu Ya Tetap berjuang Belajar Berjuang Belajar Untuk apa Untuk mencari kebenaran Karena disaat kita memiliki kebenaran Firman Tuhan Firman itu Memerdekakan engkau Firman itu Membebaskan engkau Firman itu Menyembuhkan engkau Firman itu Memberikan kekuatan Firman itu Memberikan damai sejahtera Amin Puji Tuhan Anda sini tepuk tangan Bapak Ibu ya Karena Bapak Ibu Tepuk tangan Saya undang Imam musik Maju ke depan Yang terakhir Maka Cepetan tepuk tangan Dan cepat mari Bapak Ibu ya Ya Yang terakhir Palawan sejati Mengerti Keberpihakan Kalau kita tahu Di pihak kita adalah Yesus Kristus Ia yang maha kuasa Maha adil Bapak Ibu Engkau gak akan takut Yang setuju kata Nami Ya Yuk kita baca lanjutkan Yohanes 8 Ayat 34 Sampai dengan Ayat yang Ketika 36 Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap orang Yang berbuat Dosa Adalah Hama dosa Dan hama Tidak tetap Tinggal dalam rumah Tetapi Ana Tetap tinggal dalam rumah Berarti kan Ayat 36 Sama-sama kita baca 2 3 Jadi Apabila Ana itu Memerdekakan Kamu Kamu pun Benar Benar Merdeka Aduh Tadi pagi gak keluar Sekarang keluar Bapak Ibu Tiba-tiba ingat Ini ilustrasi yang Paling disukai Jemaat GB Keluarga Saya ini 5 bersaudara Saya punya 4 cece Cece saya Ini yang nomor 4 Selisih dengan saya 10 tahun Dan kebetulan Saya gak tau Mengapa Dari 5 bersaudara 4 cece saya itu Putih-putih Saya tok Seng sawo mateng Kayak gini Bapak Ibu Ya Atau Gelap Cok guyu Wismu gak guyu Bapak Ibu Pak Reddy Bapak Ibu Ya Nah Cece saya itu Selalu bilang Kamu itu bukan Anaknya Bukan anaknya Papa Mama Kamu itu Anaknya Tonggo Kok iya pas Tonggo Iku ireng sisan Lalu saya tanya Saya bilang sama cece saya Ini cece saya nomor 3 Itu loh Bapak Ibu Enggak Aku ini Anaknya Papa Mama Aku ini Anaknya Papa Mama Pak Yohanes Gunawan Dan Ibu Linda Gitu misalnya Enggak Tako Mama Tako Mama Kamu itu bukan Anaknya Papa Mama Saya tanya 4 cece Kok yuk 4-4 ini Berpihak Bapak Ibu Untuk bully saya Tapi kalau saya Tanya sama Papa Mama Saya Bapak Ibu Pak Aku ini Anaknya Mama Kamu itu Lahir Nyungsang Kaki dulu Ya kan Aku sih Ngedeng Ngelair 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 Kamu Tinggal Pilihannya Di tangan saya Saya mau Berpihak Kepada cece saya Atau Saya mau Berpihak Kepada Orang tua saya Ya saya Mele berpihak Dengan orang tua saya Nah Oh cece saya Enggak Ngelair Nau saya Betul Demikian juga Ya Di saat Engkau Berpihak Kepada Tuhan Meskipun Banyak orang Berusaha Menjatuhkan Anda Engkau Tetap Berharga Di mata Tuhan Di saat Banyak orang Menghancurkan Anda Engkau Tetap Diberkati Tuhan Engkau Biji Mata Tuhan Engkau Lebih Daripada Pemenang Engkau Adalah Seorang Malawan Kamu Benar Benar Medeka Nah Tetapi Ingat Bapak Ibu Karena kita Bicara Mengenai Keberpihakan Seorang Pahlawan Itu Bergantung Satu Dengan Lain Tidak Ada Bapak Ibu Seorang Pahlawan Itu Yang berjuang Sendiri Kecuali Superman Betul Ya Tapi Kalau Bapak Ibu Melihat Di medan Pertempuran Dan sebagainya Selalu Ada Tim Eh Kamu Cover Aku Aku Maju Eh Kamu Lindungi Aku Dan sebagainya Kenapa Saling Keberpihakan Apa Yang saya Maksud Kalau Engkau Mau Bertumbuh Engkau Perlu Komunitas Engkau Perlu Sesuatu Yang mendorong Engkau Saya Tanya Sama Teman Teman Kenapa Aku Baca Alkitab Ikut Grup Baca Alkitab Apakah Bisa Baca Sendiri Bisa Tapi Kalau Ikut Grup Paling Tidak Diingatkan Termotivasi Betul Ibu 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 Luar Biasa Loh Bapak Ibu Ya Ke GB Keluarga Alah Blessing Ulang Tahun Gereja Ibadah Jam 6 Dateng Jam 1 Make Up Bapak Ibu Make Up 4 Jam Tampil 10 Menit Ya Mari Dek Pupuri Kurang Pote Pupuri Mana Kurang Pupuri 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 Alis Alis Kepote Hilang Alis Pupuri Bapak Ibu Mari Rambut Sanggul Kurang Dur Sanggul Kurang Dur Sanggul Dikai Lipstick Kalau Yang cowok Cowok Kalau Yang muda Mudah Lipstick Soft Soft Loh Warna Ini Enak Warna Merah Darah Mwerah Bapak Ibu Itu Bapak Ibu Ngambung Tangan Ceket Nanra Bojo Aku Bapak Ibu Mwerah Merona Bapak Ibu Tampil Disini Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Berjuang Make up Berjuang Jalan Kedepan Berjuang Bapak Ibu Karena Sempit 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 Rame Berjuang Nari Berjuang Bapak Ibu Lek 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 Perlu Komunitas Lek Coba Bayano Cuma Bu Erna Teng Gandol Gusti Dewi Lek Seru Bapak Kita Perlu Komunitas Ya Kita Bertumbuh Bersama Roma 8 Ayat 31 Sama-sama Kita Baca 2 3 Sebab Itu Apakah Yang akan Kita Katakan Tentang Semuanya Itu Jika Allah Di Pihak Kita Siapakah Yang Akan Melawan Kita Tidak Ada Tepuk tangan Yang Meriah Buat Tuhan Ayat Terakhir Dari Saya Untuk Menegukan Mas Muz 27 Ayat 1 Mas Muz Daud 2 3 Tuhan Adalah Terangku Dan Keselamatanku Kepada Kepada Siapakah Aku Harus Takut Tuhan Adalah Benteng Hidupku Terhadap Siapakah Aku Harus Kepetan Kalau Engkau Berpihak Kepada Tuhan Percayalah Tuhan Terlebih Dahulu Berpihak Kepada Engkau Amin Tepuk Tangan Yang Meriah Buat Tuhan Kita